Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan lagi kuliah IMK kita Masih membahas understanding and conceptualizing interaction Kita disini sudah masuk ke bahasan conceptual model Banyak cara untuk mengklasifikasikannya Karena disini untuk conceptual model itu ada yang berdasarkan aktivitas juga Dan berdasarkan yang lain-lainnya Misalnya kalau berdasarkan aktivitas itu ada yang giving instruction, conversing, dan seterusnya Nanti juga kita akan bahas conceptual model berdasarkan objek Jadi conceptual model itu tidak hanya berdasarkan aktivitas Tapi juga berdasarkan objek Jadi harus kita bahas satu-satu Dan terus nanti kita juga bahas Mana sih conceptual model yang baik Itu yang terbaik Juga kita akan bahas interface metaphor Nah nanti kita lihat ya Apakah masih dalam satu video atau di video berikutnya Nah disini kita akan menggambarkan mereka yang tadi sudah saya sebutkan Sebagai aktivitas dan objek Terus nanti di interface metaphor juga kita akan bahas Paradigma-paradigmanya Dan seterusnya lah Nanti juga ada ubiquitous computing kayaknya disini ya Oke kita masuk ke materi mengenai conceptual model berdasarkan aktivitas Nah conceptual model berdasarkan aktivitas ini ada empat macam ya Ada yang bentuknya adalah seperti memberikan instruksi atau giving instruction Jadi disini kita model-modelnya itu kayak ngasih perintah ke sistem Saya bilangnya sistem aja ya Karena bisa jadi bisa OS, bisa apps, bisa mesin Jadi pokoknya ke sistem Jadi kita kasih perintah ke sistemnya itu bisa lewat keyboard Atau juga bisa lewat function key Juga bisa milih-milih menu gitu ya Kayak di pencet-pencet tombolnya Nah seperti itu giving instruction ya Terus ada juga konversi Insya Allah kita lagi berinteraksi Berconversation Bercakap-cakap gitu ya dengan si sistemnya Contohnya kayak Siri ya Kayak Google Assistant yang seperti itulah Atau Mr. Clippy kalau yang di Windows ya Atau juga di Windows itu sekarang namanya Cortana ya Talk to Cortana Namanya lucu juga ya Cortana Lalu ada yang modelnya manipulating and navigating Jadi disini user dikasih keleluasaan untuk memanipulasi objek-objek Dan berinteraksi dengan virtual object Kayak menggambar pakai paint Menggambar langsung di tablet yang pakai pen tab itu ya Terus juga ada exploring and browsing Ya ini spesifik kayaknya ya Lebih refer to kayak web browser gitu ya Ya oke kita bahas giving instruction Memberikan instruksi Ya dimana kita memberikan instruksi ke sistem Tadi udah saya jelasin ya Kayak misalnya cari tahu mana untuk memberikan waktu Menunjukkan waktu Nge-print file Meng-save file itu kan tinggal ctrl-s ctrl-p Kayak gitu ya Yang sangat sering gitu ya Yang umum Conceptual model kayak gini tuh Biasanya di aplikasi-aplikasi kayak di device ya Atau kayak aplikasi yang kayak AutoCAD gitu ya Chat dia buat gambar itu ya Untuk arsitektur Word processor juga termasuk giving instruction Oh VCR ya Video Video apa ya namanya saya lupa Itu yang buat Buat Mainin video jaman dulu ya VCR ya Itu kan dipencet-pencet Langsung ada tombol-tombolnya ya Terus kayak vending mesin juga sama Itu langsung dipencet-pencet aja Jadi itu termasuk giving instruction Ya keuntungan dari giving instruction ya Ini lebih mempercepat kita atau user ya Mempercepat interaksi dan lebih efisien gitu ya Dan ini bagusnya untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya repetitif Atau berulang-ulang Pada objek yang sama Kayak misalnya Game apa ya Game Sega Bukannya nyebut merek ya Sega Rally Atau Apa ya Game-game dingdong itu yang dipencet-pencet gitu ya Mungkin Kalian gak pernah ngerasain itu ya Tapi itu suka ada tuh di game zone-game zone Deket-deket Mall-mall Itulah deket rumah kalian gitu ya Nah itu giving instruction Nah kayak gini ya Vending machine ya Ini Kita bisa Kalau Good design kita bisa langsung aja mencat-mencat Gak ada masalah ya Tapi kalau misalnya kita ceritanya vending machine yang kayak Waktu pertemuan lalu-lalu Yang Untuk parkir Nah itu juga Jelek juga gitu ya Jadi sebetulnya ada pro dan kontra nya ya Nah intinya Ini yang kanan sama yang kiri Dua-duanya sama-sama Men-support Style yang Memberikan instruksi ya Yang kiri dan kanan Kan kalau giving instruction itu Dia ngasih instruksi gitu ya Nah Apa bedanya Oke kalian bisa lihat nih Kalau yang Yang kiri Kayaknya lebih enak ya Dia Tinggal pencet aja Minuman yang dimasuk Sudah ada tombolnya Tapi kalau yang kanan Agak ribet juga tuh ya Dia banyak sekali kolom dan baris Yang harus kita pilih Mungkin ya Mungkin kita masukin nomor Nomor Kolom barisnya disini ya Atau dikasih nomor Misalnya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya Misalnya pengen Maaf sebut merek ya Pengen kitkat Oke kitkat ini Di rak nomor berapa Terus kita masukin nomor raknya Di Keypad number ini Ya itu giving instruction ya Ya ada Good and bad nya Tapi Selama masih bisa dipakai Tergantung usernya Ya why not ya Lalu ada yang conversing Yang tadi Yang bercakap-cakap ya Modelnya itu Kita kayak lagi bercakap-cakap Dengan Manusia Padahal Belum tentu isinya manusia Jadi disitu ada Natural language Dialogue ya Lebih Ke Ada yang voice gitu ya Lebih ke Apa Text sebetulnya ya Di balik layarnya itu adalah Text Kayak kita lagi chatting Gitu ya Kita chatting Tapi chattingnya padahal Sama sistem Atau kita ngobrol Pakai Speech Diubah dulu Dari speech To text Kemudian textnya Dikenali Sebagai Nanti masuk Algoritma MLP Gitu ya Nah terus nanti Apa Ini Balasannya Dari sistem Ya kurang lebih Kayak gitu Nah kalau jaman dulu Anda bisa Pakai Microsoft Bob Dan Clippy Nah kalau di Windows ini Tadi yang saya bilang Cortana Nah ini Cortana ya Nah sayangnya Cortana Isn't available In My region Oke Kasian ya Nah jadi Saya gak bisa Bercakap-cakap nih Sama Cortana Di Windows saya Nah kalau di iPhone itu ada Siri ya Kalian bisa ngobrol Sama Siri Atau di Google Juga Ada Google Assistance Ya Namanya apa sih Google Assistance Kalau gak salah ya Nah seperti itu Yang modelnya Conversation Atau yang Modelnya Seperti Kita Yang ngetik Gitu ya Kita bertanya Pada Mesin pencari Karena kalau dulu Kita bisa ngetik ya Di mesin pencari Itu kayak gini Misalnya nih Saya ketik disini Siapa Presiden Amerika Atau Nah ini ya Amerika sekarang Nah itu jawabannya ya Katanya Langsung Joe Biden Nah tapi disini Tidak ada Bercakap-cakap ya Tidak ada Bercakap-cakapnya Tapi Saya bisa Bertanya Seperti Seolah-olah Sedang bercakap-cakap Dengan Sistem Kayak gini aja 7 Ditambah 2 Sama dengan Ya itu dia ya Kita bisa pakai suara Saya nanya Misalnya Di allow dulu ya Have a look at these pictures Nah itu ya Ini juga conversing ya Misalnya Saya nanya Hello What's your name Munculnya ini ya Oke Saya mungkin nanya Tentang Weather ya What is Weather today It's 27 degrees And partly cloudy In Bandung Oke itu Conversing ya Oke Mau nanya apa lagi Misalnya What is Human Computer Interaction According to Wikipedia Human Computer Interaction Studies the Design And Use of Computer Technology Focused on the Interfaces Between People And Computers Ya itu ya Conversing ya Yang seperti itu Jadi kita bercakap-cakap How's your day? Nggak dijawab ya Tell me a joke Oke Nggak dijawab juga ya Tapi kalau di Google Assistance itu Biasanya kita Bercakap-cakap Bisa di sana ya Nah kurang lebih Seperti itulah Nah kadang-kadang Juga ada Misunderstanding Namanya anak kecil Itu suka Suka Ini ya Nanya-nanya Ke sistem Dikiranya Bisa jawab Bisa ngobrol Serba tahu ya Kayak gini ya How many likes Does a centipede have? Nah dia nanya Ke search engine Kan harusnya Dijawabnya Itu kaki seribu Kaki seribu Saya juga nggak tahu Kakinya berapa Mungkin aja bisa dijawab Kakinya seribu Padahal enggak ya Kakinya hanya beberapa Tapi di Search engine Namanya GIFS GIFS Knows this answer Nah katanya Malah balik nanya Dia ya Jadi dia Memberikan Apa ya Kombinasi Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Ditanyakan oleh Si anak itu Jadi Si anak itu Harus Menyesuaikan lagi Pertanyaannya Dengan yang ada Di database Dari si GIFS Jadi kalau Dia tanya How many likes Does a centipede have? Dia harus cari lagi Pertanyaan yang sesuai Jadi si GIFSnya Katanya tahu jawabannya ya Tapi malah dia Menyediakan Sekumpulan set Pertanyaan yang Memang mau ditanyakan Oleh si anak itu Jadi malah Disajikan lagi Where can I find A definition For the metterm leg Karena ada legnya Terus juga disini Ada centipede Jadi dia Keywordnya Diambilin gitu ya Malah ada Appendix Kan gak nyambung ya Kemudian Disini ada Pertanyaan yang juga Gak nyambung ya Why does my leg Or other limb Fall asleep? Gak nyambung banget Ini juga ada Pertanyaan yang Masih centipede Tapi millipede Oke jadi Gak begitu nyambung Jadi kalau kita lihat Disini Misunderstanding Can arise When the system Does not know How to parse What the user says Nah itu ya Oke jadi memang Kalau bikin sistem Harus Sepintar mungkin Nah kemudian Juga ini ada Kalian Pernah Nelfon call center Nah ini ada Percakapan ya Dengan call center Dimana si orangnya Itu mau nelfon Tapi Yang Tekan Satu Untuk ini Iya lama banget Gitu ya Tekan Satu Tekan tiga Tekan lagi Tiga Tekan lagi Delapan Tekan lagi Dan seterusnya Jadi itu Dikasih terlalu banyak Pilihan Kan katanya disini Selamat datang Tekan satu Kalau customer baru Tekan dua Kalau customer lama Gitu ya User tekan satu Terima kasih Sudah menelfon Sekarang dia nanya lagi Jenis Asuransinya Tekan satu Untuk mobil Tekan dua Untuk Travel Tekan tiga Untuk kesehatan Empat Untuk lainnya Eh sorry Tekan empat Untuk kesehatan Maksudnya ya Tekan satu Tekan satu apa Oh require house Require house Oke Satu rumah Dua mobil Tiga nya Travel Empatnya Kesehatan Lima lain-lain Si user ini Tekan dua Terus Masih ada Tekan-tekan lagi Oke Ini Begitu Deep ya Dalam sekali Percakapannya Terlalu panjang Artinya Artinya apa Tidak selamanya Conversing ini Baik ya Untuk hal-hal Kayak gini Ini malah jadi Menyebalkan ya Untuk user ya Nah ini masih Harus disuruh Tekan lagi Tekan Satu Tekan Dua Nah ini Membingungkan ya Apakah ini bisa Menjadi Pilihan Tergantung ya Oke kemudian Manipulating And navigating Nah kalau ini Kita bisa Melakukan Yang kayak gini ya Seperti yang Berikut ini Oke kita Contohkan aja ya Saya akan Maka paint Nah Ini direct Manipulation Gimana nih Kayak gini ya Ini saya Gambar Terus Saya bisa Dragging Ini direct Manipulation Oke ini Masuknya Manipulating And navigating Lalu saya Bisa melakukan Gambar Pakai pen Ini Termasuk Manipulating Saya direct Manipulation Disini Jadi tadi Yang namanya Drag And drop Select Select Kayak gini ya Nah 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 Terus kita 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 select Pakai mouse Nah gitu ya Terus mau kita Ganti-ganti Hurufnya Mau kita Ganti-ganti Ukurannya Mau kita Perbesar Seperti ini Ini adalah Manipulating Seperti itu ya Oke jadi Disitu termasuk Dragging Selecting Opening Closing Zooming Pokoknya Aksi-Aksi Yang Anda Lakukan Langsung Terhadap Virtual Objects Nah disini Kita Mengexploit Pengetahuan User Bagaimana Cara mereka Menggerakkan Dan memanipulasi Seperti yang ada Di dunia nyata Seperti ini ya Zooming Zooming itu Kalau di Smartphone Sebetulnya Kan Pakai ini ya Pinch Pinch Seperti itu ya Pinch itu Perkecil ya Yang satunya lagi Melebarkan Widening Sebetulnya kan Kalau di dunia nyata Memperbesar itu Ya apa Pakai kaca Pembesar ya Gak mungkin juga kan Nah tapi kan Secara pergerakan Memperbesar itu Anda tangannya Gimana ya Saya ngejelasinnya Gitu lah ya Memperbesar Pakai tangan Tangannya langsung Set Itu keluar gitu ya Tangannya Digerakin ke arah luar Sementara Memperkecil tangannya Digerakkan ke arah dalam Seperti mencubit Ya jadi Memang Dimirip-miripin Sama kegiatan kita Di physical world Gitu ya Contoh lagi Aplikasi-aplikasi Yang manipulating And navigating Itu kayak Dreamweaver ya Adobe Dreamweaver Untuk Desain Web Ya kita bisa Menggunakan Dreamweaver Disana konsepnya What you see Is what you get Ini ya What you see Is what you get Nah itu ya Jadi dia Menggunakan Pendekatan DM Direct manipulation Nah Senederman Tahun 83 Dia Menyebutkan Oh ini DM Gitu ya Itu karena Dia Sangat Ini ya Dulu itu Kegemarannya itu game Gitu ya Computer game Saat itu Nah jadi Yang dimasuk dengan DM Direct manipulation Tadi Nah Contohnya kayak Kita lagi Megang setir mobil Di game Kayak Grand Turismo Gitu ya Atau yang Ada di Lagi-lagi Saya sebut Ding dong ya Yang ada di Game zone Ya Disana kita bisa Main game balapan Pakai Mesin yang Kayak gini Nanti ada Gambar yang muncul Nah kayak gitu Core principle Dari DM Itu adalah Nah ini ya Kalau Anda baca Continuous representation Of objects And action Of interest Itu Setiap kita ngapain Object Itu langsung ada Feedbacknya gitu ya Secara continue Gitu ya Jadi Apa yang Sesuatu yang kita Berikan aksi Itu Langsung kelihatan Disitu perubahannya Gitu ya Jadi disini Ada rapid Repersible action With immediate Feedback On object Of interest Jadi object yang lagi Kita kuasai Gitu ya Langsung ada Kelihatan perubahannya Disitu Oke jadi ini Lebih ke physical action Ya Nah kalau kita Bicara Disabilities Mohon maaf ya Mungkin kayaknya Akan sulit Kalau kita kasih Jenis Manipulating And navigating Oke kenapa sih DM ini Sangat Enjoyable Nah Anda Yang suka Main game Tentunya Tentunya tahu ya Kenapa DM ini Sangat enjoyable Ya Kayak main Balapan ya Langsung setir Aja gas Diinjak sama kaki Pedal Gitu-gitu ya Nah kalau Yang lain Gitu ya Bukan game ya Pemula Itu bisa Mempelajari Fungsi-fungsi dasar Secara cepat Kalau dia Modelnya DM Nah terus Terus juga User yang sudah Export Itu juga bisa Bekerja secara Rapid Gitu ya Untuk Memperluas Tas mereka Jadi dia bisa Menemukan Function-fungsi Baru yang Nggak hanya Basic di luar Kan kalau kita Pakai Apa ya Photoshop Mungkin ya Mudah-mudahan Di saya ada Photoshop ya Atau mungkin Pakai ini Misalnya pakai Dulu Anda Multimedia Pakai Animate ya Di animate Itu Termasuk DM juga ya Di animate Itu termasuk DM Dia untuk Pemula Untuk Awalnya Dia bisa Langsung Ini ya Dia bisa Langsung Oke saya Pilih dulu Nah kayak Gini Dia bisa Langsung Di sebelah Kanan Ini Ada Nah Anda Bisa Lihat Ada Lasso Ada apa Untuk Pemula Dia bisa Langsung Exploring Di sebelah Kanannya Ada apa Aja sih Oke Bikin Rectangle Nah kayak Gitu-gitu ya Untuk Pemula Bisa Langsung Ngerjain Nggak Usah Tutorial Betul Nggak Anda Dulu Gimana Nggak Usah Tutorial Langsung Aja Oh ini Pasti Garis Gambar Gambar Begini Nah ketika Export Maksud saya Orang yang Udah Lebih Terbiasa Ya Pemula itu Pasti Dia Akan Mikir Oh ini Dibawa Aja Semua Tapi Ternyata Enggak Gitu ya Nah tapi Kalau Yang sudah Lebih 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 Dari Novice Gitu ya Dia akan Tahu Oke ini Adalah Suatu Hal Yang Terpisah Dia Mulai Tahu Caranya Oh ini Di Double Click Akan Kepilih Kita Delete Nah kayak Gitu Atau Mungkin Hanya Beberapa Bagian Aja Misalnya Kita Akan Bikin Logo Gitu ya Hanya Itunya Saja Yang Dihapus Nah itu Lebih Dari Novice Misalnya Jadi Dia Mulai Bisa Mengexploring Oke ini Bisa Dilengkungkan Dia Mulai Lihat Dari Ada Makna Dari Si Mouse Oh itu Ada Yang Sudut Ada Yang Lengkung Pas Dilengkungkan Seperti Itu Ya Nah Gitu Kayak Itu Ya Nah Jadi Intinya Kayak Gitu Terus Error Message Jarang Jarang Dibutuhkan Nanti Kalian Pelajari Sendiri Terus Disini Juga Untuk User Experiencenya Kita Tidak Terlalu Cemas Untuk Tidak Bisa Insya Allah Bisa Biasanya Kalau DM Dan DM Itu Bikin User Lebih Pede Karena Dia Merasa Oke Saya Saya Sudah Menguasai Ini Cukup Dengan DM Tapi Kalau Misalnya Kita Bicaranya Ini Kita Bicara Aplikasinya Ini Adalah Yang Gak Pakai DM Kayak Eclipse Oke Eclipse Ini Saya Ngasal Dulu Buka Dulu Contohnya Eclipse Dia Tidak Akan Ketika Ini Dikasih Kosong Dia Bingung Kalau Ini Tidak DM Dia Text Comment Dia Bingung Ini Ngapain Ini Saya Mesti Ngapain Kalau Nggak Bisa Source Code Nya Nggak Bisa Ngapain Kurang Lebih Kayak Gitu Ini Bukan DM Oke Kita Kebawah Nah Ada Kekurangan Juga Tapi Dari DM Kadang Kadang Banyak Orang Yang Mengambil Metaphor Mungkin Anda Pernah Belajar Majas Metafora Atau Direct Manipulation Too Literally Kayak Misalnya Memberikan Apa Memberikan Laporan Yang Transparan Benar Benar Transparan Pakai PNG Nah Itu Jadi Jadi Itu Metaphor Kayak Gitu Dan Apa Namanya Nanti Kita Jelasin Metaphor Itu Apalah Jadi Itu Kekurangannya Karena Orang Ngerasa Ini Pasti Sama Dengan Dunia Nyata Disama Samain Too Literally Jadinya Malah Salah Gitu Ya Jadinya Yang Dia Lakukan Malah Salah Oke Nah Terus Tidak Semua Tas Bisa Dideskripsikan Menggunakan Object Manipulation Ya Jadi Kayak Coding Tadi Kan Gak Mungkin Kita Pakai DM Seperti 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 Misalnya Ngetik Ngetik Spell Checking Itu Kan Gak Mungkin DM Kayak Misalnya Saya Ngetik Sesuatu Yang Salah T Nah Itu Kan Langsung D Udah Biasa Itu Ya Dikoreksi Sama Spell Checking Nah Itu Gak Mungkin DM Gitu Ya Oke Ini Sisanya Dibaca Aja Lalu Exploring And Browsing Similar To How People Brows Information With Existing Media Jadi Sama Kayak Kita Browsing Informasi Ke Koran Majalah Di Perpus Exploring Itu Kayak Gitu Ya Ya Berarti Udah Jelas Kalau Ini Kayak Di Web Browser Kita Searching Searching Nah Itu Termasuk Exploring And Browsing Oke Terus Ini Berikutnya Adalah Conceptual Model Based On Object Kalau Yang Tadi Apa Conceptual Model Based On Activities Nah Sekarang Conceptual Model Based On Object Oke Kita Mungkin Akan Lanjutkan Ini Di Video Ketiga Ya Men Tidak Tidak Tidak